Intro Siapa yang berani gigit rogu apple? Halo kawan smart, my name is Sarah Sausan Disini aku bakalan kasih info ke kalian Karena udah pasti di kawan info Kalian bisa dapetin banyak info Nah dari kalian siapa nih yang pengguna apple Dan kalian pasti sadar gak sih Kalau lo kenapa logo apple tuh kegigit gitu Tapi sebelum aku kasih tau Alasan kenapa logo apple itu kegigit Kalian heran gak sih Kenapa kalau misalkan kita lagi pake produk iphone Atau produk apple lainnya Pasti banyak banget orang yang bilang Wih pake iphone pasti orang tajir nih Wih banyak duitnya nih pake iphone Padahal kan banyak banget Sebenernya merek lainnya Yang sebenernya harganya setara juga Sama produk iphone Nah aku bakal kasih contohnya HP iphone dan hp samsung Karena kan banyak banget nih Orang yang bilang kalau produk iphone itu HP yang harganya mahal Sedangkan kan banyak banget sebenernya merek-merek Di luar dari iphone itu Atau produk apple Itu dengan harga yang juga Sebanding sebenernya sama hp iphone Nah sekarang aku mau kasih Perbandingannya hp iphone Dengan merek samsung ya Karena aku juga pake Kedua merek itu Aku ingin membandingkannya Seperti ini kayak Produk iphone itu Selalu mengeluarkan Produk-produknya Atau Keluaran barunya Dengan harga yang lebih tinggi Daripada produk yang sebelumnya dikeluarkan Jadi setiap keluaran baru dari produk iphone Atau produk apple Itu selalu Harganya lebih tinggi Sedangkan kalau hp samsung Walaupun dia mengeluarkan Hp dengan harga yang sama Setara dengan keluaran baru dari apple Tetapi samsung mengeluarkan produk baru Dengan harga yang rendah juga Jadi kan Misalkan Contohnya kita Beli hp iphone Atau produk apple Tiga juta itu Kita biasanya mendapatkan Untuk saat ini ya Mendapatkan produk yang second Untuk Harga tiga juta Sedangkan kalau kita Beli merek samsung Dengan harga tiga juta Kita bisa mendapatkan Keluaran baru dari merek samsung tersebut Walaupun Banyak juga Produk samsung Yang mengeluarkan Produk baru Dengan harga yang Gak jauh beda Dari produk Iphone Itu sebabnya Kenapa Brand apple Identik dianggap Sebagai Produk teknologi Yang berkelas Dan salah satu Yang menjadi ciri khas apple Adalah Iconic apple Yang tergigit Dalam setiap Produk-produknya Karena Menurut Rob Jenev Sang pencipta Desain logo apple Tergigit Menerangkan bahwa Alasan menciptakannya Logo tersebut Adalah Terkait Dengan ukuran skala Bentuk gigitan tersebut Menegaskan bahwa Bentuk tersebut Adalah buah apple Saat gambar Diperkecil Sekalipun Saat Jenev Mendefinisikan konsepnya Jenev membayangkan Bentuk apple Yang nyata Dan disitulah Tercipta Ilustrasi dengan Ilustrasi dengan bentuk Apple yang sederhana Lengkap dengan daun kecil Yang mengambang Nah Pola gigitan yang dimaksud Adalah Untuk membedakan Gambar apple Dengan buah ceri Ataupun tomat Sebab menurut Jenev Pola gigitan apple Pada setiap orang Ataupun setiap budaya Itu sama Nah Itu dia Alasan kenapa Logo apple Selalu tergigit Di dalam setiap Produk-produknya Gimana Kalian jadi tau kan Kalau kalian mau Banyak tau info lain lagi Jangan lupa Tonton kawan info Subscribe Like and share Ke kawan-kawan kalian Karena lebih banyak tau Jadi lebih smart